Hai Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada iPhone 13 Pro jadi iPhone ini kasusnya adalah lupa sandi kunci layarnya kita akan coba untuk mengatasi kasus lupa sandi kunci layar pada iPhone 13 Pro ini sebelumnya kita coba untuk mengacak acak dulu kunci layarnya sampai muncul keterangan iPhone tidak tersedia kemudian kita akan coba untuk menghubungkan iPhone ini ke jaringan internet menggunakan kartu data seluler bagi yang belum tahu tujuan kita untuk menghubungkan iPhone ke jaringan internet menggunakan kartu data seluler adalah ketika iPhone dalam posisi tampilan iPhone tidak tersedia dan iPhone ini terhubung ke jaringan internet maka akan muncul menu lupa kata sandi di sebelah kanan bawah layarnya tapi jika tidak muncul menu lupa kata sandi padahal iPhone ini sudah terhubung ke jaringan internet kemungkinan pada iPhone ini tidak terlogin iCloud atau fitur pencarian perangkatnya tidak diaktifkan jika menu lupa kata sandi di sebelah kanan bawah layarnya muncul maka teman-teman bisa menggunakan menu tersebut untuk menghapus kunci layar pada iPhone tersebut tinggal pilih menu lupa kata kata sandi kemudian login kan password iCloud nya maka iPhone akan tereset otomatis kemudian tinggal teman-teman atur saja iPhone nya selanjutnya bisa verifikasi dulu Apple ID nya saat melakukan setup dan lanjutkan setup sampai ke tampilan menu namun ternyata pada iPhone ini tidak muncul menu lupa kata sandi pada layarnya berarti kita akan menggunakan komputer untuk mengatasi lupa kunci layar pada iPhone 13 Pro ini silahkan siapkan kabel data langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk proses flashing nya tentu saja kita membutuhkan firmware untuk firmware nya aku download terpisah link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kenapa aku bilang download terpisah karena untuk melakukan flashing kita membutuhkan aplikasi triutool dan pada aplikasi triutool ini juga tersedia opsi untuk mendownload firmware nya namun untuk mengatasi kasus gagal atau agar downloadnya bisa lebih cepat kita putuskan mendownload firmware nya secara terpisah lalu kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel tombol data dan kita masuk ke recovery mode pada iPhone ini dengan menekan tombol volume atas kemudian tekan tombol volume bawah dan tekan tombol power tekan dan tahan tombol powernya sampai iPhone ini mati kemudian ketika iPhone sudah mati kita tetap menekan tombol power sampai muncul tampilan recovery mode pada layar iPhone ini Oke iPhone sudah mati dan menyala lagi tetap tekan dan tahan tombol powernya jangan kita lepaskan sebelum muncul tampilan recovery mode pada iPhone ini setelah masuk ke recovery mode maka iPhone dapat terbaca oleh aplikasi triutoolnya dengan keterangan i-device connected bisa kita klik ok pada notifikasi ini kemudian sebelum kita lakukan flashing kita cek dulu status pencarian perangkatnya dengan cara kita copy serial number nya kita klik di bagian serial number kemudian kita cek menggunakan website untuk mengetahui status pencarian perangkat di sini aku menggunakan website i free iCloud.co.uk dan kita tunggu sebentar hasilnya find my iPhone nya status off artinya pada iPhone ini status pencarian perangkatnya tidak diaktifkan ketika status pencarian perangkat diaktifkan jangan melakukan flashing pada iPhone ini atau akan terkunci ketika status pencarian perangkatnya off kita bisa melanjutkan proses flashing nya dengan memilih menu go flash pada aplikasi triutool kemudian kita pilih menu select local firmware di sebelah kanan ada menu import kita importkan firmware yang sudah kita download tadi langsung aja kita pilih menu import dan kita arahkan ke folder dimana kita menyimpan firmware nya kebetulan tadi aku letakkan di desktop di folder bahan dan inilah file firmware nya kita pilih kemudian kita klik open sampai muncul keterangan imported untuk mengatasi kasus lupa kunci layar atau iPhone tidak tersedia kita pilih opsi quick flash mode di bagian bawah triutool nya selanjutnya kita klik menu flash saja muncul notifikasi AC flash reminder bisa langsung kita klik menu flash dan kita tunggu sampai proses flashing nya berjalan yang perlu dipahami dan harus diingat-ingat adalah status pencarian perangkat dan status iCloud nya jika pada iPhone ini terlogin iCloud dengan status pencarian perangkat aktif atau setelah kita cek menggunakan website ifree iCloud.co.co.uk tadi hasil find my iPhone nya adalah on maka jangan melakukan flashing pada iPhone ini jika kita lupa kata sandi iCloud nya jadi kita pastikan dulu harus ingat akun Apple ID nya atau iCloud nya dan juga kata sandinya sebelum kita melakukan flashing iPhone jika ini iPhone servisan atau iPhone milik teman bagaimana nah sebelum melakukan proses flashing kita cek dulu status pencarian perangkatnya bisa menggunakan email ataupun serial number tadi kita mencoba mengeceknya menggunakan serial number menggunakan website ifreeicloud.co.uk dan hasilnya status pencarian perangkat atau status find my iPhone nya adalah off jika kita lupa iCloud nya namun status pencarian perangkat atau find my iPhone nya adalah off maka iPhone tetap akan aman dilakukan flashing kita tidak akan diminta untuk memverifikasi ID iCloud baik itu username ataupun kata sandinya oke untuk durasi flashing ini kita kira-kira memakan waktu sekitar 15 menit dan kita percepat aja durasinya setelah proses flashing nya selesai muncul keterangan congratulations clean flash completed kemudian iPhone akan restart kita tunggu sebentar sampai proses loading nya selesai untuk durasi loading berikutnya tidak terlalu lama ya mungkin hanya sekitar satu menitan saja ada proses gas loading di bagian bawah logo Apple nya kita tunggu sebentar kemudian kalau loadingnya sudah selesai iPhone langsung masuk ke tampilan hello screen sampai disini bisa kita set up iPhone nya silahkan lepaskan kabel data kemudian kita geser ke atas dari bagian bawah layarnya kita pilih bahasa langsung aja ke bahasa Indonesia atau bahasa apapun yang teman-teman kendaki untuk wilayahnya silahkan diatur ke Indonesia saja karena kita berada di Indonesia kemudian untuk mengaktifkan iPhone ini kita perlu menghubungkan iPhone ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler disini aku menggunakan wifi aja biar cepat untuk proses loading nya karena diperlukan beberapa menit untuk mengaktifkan iPhone anda jika pada iPhone ini tidak terlogin iCloud atau fitur pencarian perangkatnya tidak diaktifkan dengan keterangan find my iPhone nya off maka kita tidak diminta untuk memverifikasi Apple ID atau ID iCloud nya bisa kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu namun jika pada iPhone ini terlogin ID iCloud dengan fitur pencarian perangkat aktif maka setelah proses aktifasi menggunakan jaringan internet akhirnya tadi kita akan diminta untuk memverifikasi Apple ID atau ID iCloud oke sekarang kita lanjutkan setup nya dulu sampai ke tampilan menu dan ini dia kunci layar yang lupa pada iPhone 13 Pro sudah berhasil kita hapus ataupun status iPhone tidak tersedia sudah berhasil kita pulihkan dengan cara merestore ulang firmware nya oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Fleischer ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati terima kasih selamat menikmati